hai 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 jangan lupa like comment dan subscribe dan bunyikan langsung notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik Halo guys selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam senang berjumpa kembali dengan kalian pada subscribe setia channel Herbert Cwi Manalo dan buat adek-adek yang baru saja join di channel Bang Herbert cute saya coba selamat datang dan jangan lupa klik tombol share bagikan video saya ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu tidak ketinggalan informasi dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan buat kamu yang ingin melihat video-video terbaru saya lainnya silahkan klik tombol lonceng notifikasi yang ada di pojok kanan bawah video saya ini tonggak kamu guys kalau kita klik tombol subscribe itu kamu tidak bisa dikenakan biaya coba aja kalau nggak percaya Kenapa karena subscribe itu gratis logik terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat dan menonton enjoy Oke baik guys pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan tutorial Hai yang berkaitan dengan webxmic jadi bagi kami yang baru saja bergabung dan belum memiliki aplikasi webxmic silahkan buka playlist channel saya ini disitu sudah ada saya buat video tutorial bagaimana mengundur aplikasi webxmic dan bagaimana cara kita untuk membuat akun aplikasi webxmic itu sendiri supaya nyambung dengan video saya ini ya guys oke nah jadi salah satu syarat yang perlu kita ketahui ya supaya kita bisa bergabung di room teman kita maka teman kita itu harus membagikan link roomnya ya sebagai contoh seperti ini disini ada sudah saya siapkan nah ini dia ini ada dua model ya tampilan untuk join roomnya yang pertama itu ada dalam bentuk link itu kita klik saja kita klik saja aplikasi webxmic kita tunggu beberapa saat nanti akan muncul tampilannya ya guys hai 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 ya masih dalam berita atau oke baik jadi seperti ini dia baik guys jadi supaya kamu bisa mengobrol langsung dengan teman kamu menggunakan virtual conference ini silahkan aktifkan micnya dan juga aktifkan kamera hingga nanti teman kamu bisa melihat kamu di layar klik sgbx yang dimiliki seperti itu sudah saya nonaktifkan kembali nah jadi untuk menghindari supaya nanti kamu tidak terlempar dari ROM sangat disarankan pada saat presenter menyampilkan materinya mohon micnya di mute kan ya kemudian kameranya juga di nonaktifkan kamu cukup mendengar saja dan melihat Oke ya seperti itu terus bagaimana kalau misalnya kami jadi presenter atau kamu yang akan menampilkan presentasinya caranya gampang sekali kita klik aja ini tombol yang warna hitam yang didalamnya terdapat area tiga buah titik putih ya klik nah itu ada menu pilihan ya ada speaker mic kristof card dan lain sebagainya nah jadi untuk membagikan atau buat mengeser file yang akan kita presentasikan maka kamu cukup mendekat tombol share content nah ini jadi ya setelah itu guys kita misalnya mau membagikan tampilan file itu di memori handphone kita ya maka cukup adik-adik tekan tombol ini share screen begitu tapi kalau dia whiteboard ini kita mau menuliskan suatu gitu ya jadi ibaratnya seperti kayak kawan tulis dia warnanya kutih dan di itu sudah ada berbagai macam fitur saya akan coba tunjukkan seperti ini dia jadi disini ada pilihannya kita mau menuliskan menggunakan fullpen ataupun pinstil jadi kita klik aja ini pada kemudian kita arahkan ke layar ya seperti agaknya agak sedikit berat jaringannya Oke kita coba sekali lagi kita klik tombol whiteboard ya ya seperti itu dia nah kita tekan tombol pena kita mau menggunakan kecil atau busanya seperti itu ya guys maaf ini tulisannya agak bikin cantik ya atau bisa juga kita karena merasa nggak pede nih dengan tulisan kita sendiri kita bisa melakukan lampu dudukkan dua teman dengan menetik tombol keyboard yang ada di layar handphone kita sendiri Hai seperti itu ya pada kita klik kita kita ke arah ya oke ya guys seperti itu dia caranya cara yang kedua untuk chainroom teman kita dengan cara menggunakan number room Hai pada dasarnya konsepnya sama ya guys ini nomornya kita copy saja langsung kemudian kita buka aplikasi di webxroom terus kita klik join meeting kemudian disini kita pastikan nomornya pastikan setelah penuh hubung tidak terdapat di nomor room tersebut ya guys supaya mudah kita untuk melakukan penjoinan selanjutnya kita klik tombol join maka tampilnya akan sama seperti yang pertama tadi kita tunggu sebentar nah seperti itu dia guys mudah bukan oke baik sekian dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat buat kamu salam duo chemistry buat adik-adik kalian I am chemistry with you dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati